kenapa tidak bismillahiljabbaril mutakabbir kenapa tidak bismillahilqawiyil matin kenapa bismillahirrahmanirrahim karena yang di awal ali pertama jumpa yang ditampilkan adalah rahman kasih sayang rahman kasih rahim sayang bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang nanti puan-puan ditanya oleh anak tuan juga begitu ayah mak bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang apa beza kasih dan sayang kalau kasih itu kasih kalau sayang itu sayang rahman semua dapat yang baik dapat yang tak baik pun dapat yang taat dapat yang maksiat pun dapat macam orang perihara ayam pagi-pagi dia bagi padi beras semua ayam dapat ayam yang baik ayam jantan ayam betina ayam kecil ayam besar semua dapat begitulah Allah membagi rahman tapi kemudian ada yang dapat rahim rahim hanya orang beriman saja makanya kalau kita baca ayat ghafur rahim tak ada ghafur rahman karena ghafur ampunan Allah hanya diperolehi oleh orang yang dapat rahmannya saja bismillahirrahmanirrahim selepas itu alhamdulillah segala alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ustaz Abdul Sohman kalau sudah sampai ke Brunei yang memanggil yang menghimbau yang menyebutnya adalah yang mulia yang berhormat pihin datuk-datuk datin-datin yang kami muliakan ustaz Abdul Sohman profesor syikh dokter PhD datuk semua satu lagi tinggal yang belum almarhum semua sudah disebutkan tapi bagaimana supaya melembutkan hati kita kita katakan alhamdulillah semua ini milik Allah dia pinjamkan sikit saja kepada saya sebelum kematian datang kita pakai selepas itu nanti balik lagi kepada Allah alhamdulillah ya Rabbil Alamin yang berhormat pihin udana khatib datuk paduka seri setia ustaz Haji Awang Badruddin bin pengarah datuk paduka Haji Awang Uthman menteri hal ehwal ugama dan datin yang berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir ahli majlis mesyuarat negara yang mulia ustaz Haji Abdul Rajit bin Haji Muhammad Saleh pengarah pusat dakwah islamiah datuk-datuk datin-datin hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu dan satu semuanya insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana iman dan islam amin ya Rabbil Alamin dalam islam ada satu istilah muallaf muallaf bukanlah kata yang menghinakan orang bukan yang menjatuhkan harkat martabat orang muallaf adalah satu kemuliaan muallaf dari segi harta dia mendapatkan seperlapan daripada zakat innamas sadaqatulil fukara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum dia nama nama yang keempat wal gharimin wafisabilah wabnisabil begitulah dia dimulakan harta maka ketika Nabi Muhammad s.a.w. sampai ke kota Makkah al-Mukarramah lalu kemudian mereka beramai-ramai masuk islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran mereka berbondong-bondong beramai-ramai masuk islam satu diantara yang masuk islam pemimpinnya adalah Muawiyah diantaranya ayah daripada Muawiyah iaitu Abu Sufyan Nabi memberi Abu Sufyan seratus ekor unta dan siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan kata Nabi mandakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin siapa yang masuk ke Kaabah aman siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia pun juga aman maka dalam islam muallab dimuliakan dihormati itu dari segi masalah harta bagaimana pula dengan catatan dosa orang yang muallab masuk islam maka dia bersih tak ada dosa jadi kalau dibandingkan Ustaz Abdul Samad dengan muallab maka lebih mulia lagi muallab karena muallab tak ada dosa Ustaz Abdul Samad dosa tak terhitung lagi banyak betul man kasura kalamuhu kasura saktuhu siapa yang banyak cakapnya dialah yang paling banyak dosanya maka diantara kita ini semua saya yang paling banyak dosa sebab banyak cakap mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah saya tentang masalah nama muallab muallab diambil dari kata seorang yang menulis buku disebut dengan muallif karena dia mengumpulkan dalil Quran hadis disatukannya menjadi satu maka muallab adalah orang yang tercerai berai jauh lalu dia disatukan lagi ke dalam Islam muallab mengandung makna kalau ada sesuatu yang liar maka dia dijinakkan disebut dengan alif maka muallab mungkin dia selama ini jauh maka dia didekatkan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan muallaf muallaf juga bermakna yang dilembutkan hatinya maka cara melembutkan hatinya dengan kata-kata yang baik dengan seratus ekor unta dengan kemuliaan dan kebaikan kebaikan sehingga lembutlah hatinya kalau ada orang merasa dirinya rendah hina kerana dia muallaf maka sesungguhnya kita semua ayah kita datuk kita moyang kita ke atas sesungguhnya mereka juga adalah orang yang muallaf kitab yang paling tinggi dalam islam hadis adalah kitab sahih al-bukhari sahih bukhari itu ditulis oleh seorang ulama bernama muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughirah bin bardizbah bardizbah muallaf orang persia yang masuk islam lalu kemudian bagaimana dengan istri nabi istri nabi disebut dengan ummahatul mu'minin mereka adalah muallaf diantaranya adalah seorang perempuan nama ayahnya huyai nama datuknya akhtab perempuan itu bernama sofiyah suatu malam dia bermimpi memangku bulan kemudian dia bercerita kepada ayahnya wahai ayahku huyai malam tadi saya bermimpi melihat bulan turun dan saya memangku bulan huyai menampar sofiyah sehingga keluar darah dari tepi bibirnya karena orang yahudi tahu menta'wilkan mimpi makna bulan itu adalah nabi muhammad sallallahu sallallahu memangku bulan berarti menikah dengan nabi muhammad sallallahu sallallahu jadi kalau ada tuan-tuan mimpi memangku bulan itu kalau tuan mimpi tentu dia tak cerita kalau puan yang bermimpi itu banyak istighfar sikit lalu kemudian apa yang terjadi rupanya takdir Allah itu terlaksana juga maka sofiyah masuk islam walaupun ayahnya tak masuk islam itu maknanya nabi sallallahu punya istri yang muallab dan mertua dia tidak islam jadi kalau ada diantara tuan yang punya mertua tak islam maka itu juga dialami oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian diantara sahabat-sahabat mereka datang dari persia mereka menyembah api suatu ketika dia tengok api apakah mungkin api ini yang menciptakan saya sedangkan api ini boleh padam kalau dia boleh padam boleh mati bagaimana dia menghidupkan saya sentuh yang menghidupkan itu yang tak boleh mati maka lepas itu dia mencari Tuhan selepas dari persia dia pergi ke dimask sampai di dimask dia tengok ini Tuhan tapi lama-lama dia berpikir bagaimana dia disebut Tuhan dia tak mendatangkan manfaat dia pun tak boleh menolak mudarat sampai akhirnya dia dengar ada seorang nabi di jazirah Arab sampai ke sana dia pun bersyahadat nama lelaki itu adalah Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi adalah seorang muallab berasal dari persia lalu kemudian ada seorang laki-laki dia menyembah Tuhan nama Tuhannya Naham jadi Tuhan ketika itu banyak ada Lata ada Uzza ada Manat ada Hubal ada Jipti ada Tawud ada Naham satu kampung satu Tuhan di kampung itu nama Tuhannya Naham pagi-pagi dia bawa susu untuk jamuan kepada Tuhan Wahai Tuhan inilah susu untuk engkau berikanlah aku manfaat kebaikan hari ini dan jauhkanlah mudarat daripada aku tak lama sesudah itu dia berdoa dia pejam mata dia tengok buka mata air susu itu berkurang rupanya sudah diminum anjing air susu sudah habis tak lama mohon maaf maaf tak sopan tak ada adab tapi memang begitulah riwayatnya tak lama air susu itu habis anjing itu pun mengangkat kakinya satu dan mengencingi Tuhan itu lama-lama dia berpikir kalau mendatangkan manfaat untuk dirinya pun tak boleh menolak mudarat pun tak boleh air susunya diminum dia tak boleh melawan dikencingi dia pun tak boleh melawan apalah guna aku menyembah dia dia mendengar ada seorang nabi maka dia datang dan dia bersyahadat laki-laki itu bernama Abu Dhar Al-Ghifari jadi mereka adalah orang-orang yang muallab masuk Islam oh saya ini masuk Islam dah tua ustaz berapa umur masuk Islam umur 30 tahun nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu berumur 40 tahun Abu Bakar dengan nabi beza umurnya 2 tahun bila nabi mendapatkan wahyu umur 40 maknanya Abu Bakar Siddiq masuk Islam umur 38 tahun dia muallab umur 38 tahun ketika nabi berumur 25 tahun menikah dengan khadijah berumur 40 tahun jadi kalau 40 tahun selepas itu umur 40 tahun nabi lalu kemudian khadijah berarti berumur 55 tahun maka khadijah masuk Islam berumur 55 tahun tidak ada kata hina sebab mereka dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala as-sabiquna al-awwalun mereka yang dulu masuk Islam minal muhajirin dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang menolong nabi dari kota al-madinah al-munawwara semua orang yang ada di madinah mereka adalah muallaf karena mereka masuk Islam selepas mereka besar selepas mereka memang ada beberapa sahabat nabi yang tak muallab sebab ayahnya sudah Islam Abdullah bin Abbas Abdullah bin Omar Abdullah bin Zubair bin Awam Abdullah bin Amar bin Az ini tidak muallab tapi sebagian besarnya lagi sahabat nabi itu adalah muallab muallab bukan kehinaan muallab bukan penghinaan muallab bukan kerendahan muallab adalah penghormatan orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datuk-datuk nenek moyang saya pun berawal dari muallab saya ibu saya atuk saya saya tak tahu yang generasi yang keberapa yang masuk Islam tapi kalau di tengok-tengok dalam nasab-nasab yang saya tengok yang mereka tulis dalam biografi Syekh Abdul Rahman datuk dari ibu saya saya anak ibu saya Hajjah Rohana anak daripada ibunya Siti Aminah Siti Aminah itu anak daripada Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman itu anak Nahuda Alang Nahuda Alang itu anak Nahuda Ismail keturunan dari datuk Angku Batuah dari Angku Mudik Tampang sampai ke kerajaan Pagaruyung Minangkabau lalu kemudian ketika Islam datang ke Minangkabau orang Minangkabau terbagi dua yang masuk Islam itulah yang membina kerajaan semuanya masuk Islam tapi yang tak mahu masuk Islam mereka masuk ke dalam hutan masih ada lagi sampai sekarang itulah suku Talang itulah dia suku Sakai itulah dia orang-orang yang masuk ke dalam hutan dan hari ini saya buatkan satu program setiap 6 bulan sekali saya masuk ke dalam hutan menyampaikan dakwah Islam maknanya apa nenek moyang kami dulu pun juga adalah bersyahadat yang sebelumnya menyembah batu menyembah kayu menyembah macam-macam semua disembah akhirnya kita diajarkan untuk menyembah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kita memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam tidak begitu sebenarnya kita tidak memindahkan orang dari satu agama kepada agama Islam kita hanya mengembalikan kepada asal-muasal A'udzubillahimmanasyaitanirrojim ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari anak cucu keturunan Adam ketika itu Allah mengambil persaksian saya pihin datuk datin saudari-saudara saya mu'allab waktu itu ruh kita semua dikumpulkan Allah belum ada darah belum ada daging belum ada kulit belum ada kuku belum ada buku semua ruh ditanya Allah Allah alastubi rabbikum bukankah aku ini Rabb kamu bukankah aku ini Tuhan kamu semua kita menjawab dengan satu jawaban kami bersaksi engkau lah Rabb kami malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih ada yang ruhnya masuk ke dalam perut orang Islam maka ketika lahir ayah dia Islam mak dia Islam tinggal di negeri Islam senang saja tak ada perjuangan tapi ada orang-orang yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam rahim orang yang tak Islam ayah tak Islam negeri tak Islam tapi kemudian dia berfikir kemudian dia mencari dia mendengar dia melihat dia membaca sampai akhirnya terbuka pintu hidayah perjuangan dia berat terusir terhalau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Ustaz Abdul Somad yang bila pertanyaan itu pertama kita baca nampak-nampaknya dia macam nak menguji Ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad apa hukumnya sembayang dalam gelap dia kata saya sembayang dalam gelap kenapa awak padam lampu kenapa tak hidupkan sebab bila saya terangkan saya takut sebab ayah saya tak Islam mak saya tak Islam saya diam-diam masuk Islam saya dalam bilik saya kunci pintu saya sembayang sembayang gelap sah kenapa awak tak tunjukkan awak Islam kalau saya tunjukkan saya Islam saya akan dihalau saya akan susah saya tak boleh sekolah lama saya merenung begitulah perjuangan dia mereka jauh lebih mulia daripada saya saya lahir mak saya muslimah ayah saya Islam negeri saya Islam saya belajar di pondok saya belajar agama Islam hampir tak ada perjuangan tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa memperjuangkan keislamannya sesuatu yang kita perjuangkan dengan susah payah kalau kita dapat kita amat sangat sayang berbeza dengan kalau kita mendapatkannya dengan cara yang mudah kita menganggap itu sesuatu yang biasa bukan nikmat maka saya banyak sekali berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat saya ini orangnya suka ingin tahu kenapa dia masuk Islam salah satu sahabat saya itu di Jakarta saya tanya awak sebelum ini kata dia saya semua dah saya cuba saya kesini saya kesini mungkin dia anggap ini macam minuman ini ada teh manis ini ada teh tarik ini ada kopi dia dah cuba semua saya tanya kenapa awak pilih Islam kata dia Islam inilah yang saya pilih alasannya apa sebab dalam Islam inilah saya tahu saya senang sebab Tuhannya tak nampak jadi sesuatu yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya ada sesuatu yang dia fikirkan yang dia dapatkan dia renungkan akhirnya dia merasakan ini satu kemuliaan akhirnya dia masuk Islam lalu kemudian dia apa yang awak alami setelah masuk Islam saya terusir dari keluarga lalu kemudian usaha bisnis saya jatuh tapi kemudian saya setap istiqamah hari ini Allah bukakan pintu kebaikan saya punya saudara saya menikah saya punya anak saya ada rezeki jadi segala sesuatu perjuangan orang-orang yang berjuang ini maka disitulah Allah berjanji orang-orang yang bermujahadah untuk mencari jalan kami apa janji Allah kami akan menunjukkan jalan kami kalau orang sudah masuk Islam ada sesuatu yang mengganggu fikirannya nanti saya putus silaturahim dengan ayah dengan ibu maka pernah terjadi pada zaman Nabi SAW nama perempuan ini Asma nama ayahnya Abu Bakar dia adalah saudara seayah saudara kandung lain ibu dari kepada umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha ketika itu ibunya datang dari kota Makkah dan dia datang menghadap kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Ummi Qadimats Wahia Raghimatun ibu saya datang dia sangat ingin berjumpa dengan saya tapi saya takut berjumpa sebab dia tak Islam apa kata dia bertanya ke Nabi boleh saya sambung silaturahim saya dengan ibu saya kata Nabi silihah sila sambung silaturahim itu menunjukkan dengan saudara tak Islam silaturahim tetap tersambung boleh saya berikan hadiah kepada dia kata Nabi berikanlah hadiah kepada dia silaturahim tak putus dan hadiah tetap boleh dibagi berdasarkan hadis ini maka seorang ulama dari Al-Azhar Mufti Al-Azhar Syekh Atiyah Sokar belfatwa boleh membagi daging kurban kepada saudara yang tak Islam dengan syarat kurbannya kurban sunat bukan kurban wajib kurban wajib kurban nazar tak boleh hanya dimakan oleh orang Islam tapi kurban sunat boleh sebab dia sama dengan sodakoh begitu kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar fatwa-fatwa Al-Azhar Islam ketika orang sudah masuk Islam maka dia tidak diputuskan dengan saudaranya dengan ibunya dengan ayahnya bagaimana kalau kita berjumpa dengan orang yang tidak seagama kalau mereka tidak memerangi kamu mereka tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu dua maka balaslah mereka dengan dua buat baik pada mereka begitu indahnya susunan Al-Quran dua mereka lakukan balas dengan dua mereka tidak membunuh kamu mereka tidak menghalau kamu dari rumah dari kampung kamu balas dengan dua antabarruhum buat baik bagaimana dengan baik khair baik hasan baik jayit baik tayyib baik tapi kenapa pada orang yang tak Islam Allah pilih kata antabarruhum kata Syekh Yusuf Al-Qardawi sengaja Allah memilih kata baru biasanya baru dipakai untuk ayah ibu birrul walidain sebagaimana engkau sayang kepada ayah ibumu begitulah engkau sayang kepada saudaramu yang tak Islam jadi kalau itulah yang dipakai orang akan masuk Islam bukan kerana pedang teriakan Allahu Akbar orang akan masuk Islam karena kelembutan hati sehingga orang akan berkata dulu saya sangka kalau anak saya masuk Islam saya akan kehilangan anak saya dulu saya sangka kalau saudara saya masuk Islam saya akan kehilangan saudara saya dia akan membunuh saya dia akan membenci saya rupa-rupanya selepas anak saya masuk Islam dia lebih lembut dia lebih baik dia lebih beradab maka itulah sebenarnya da'wah ada pun yang tazkirah ada pun yang ceramah ada pun yang khutbah belum tentu menyentuh hati maka betul kata-kata ahli hikmah lisanul hal perbuatan absah min lisanul makal lebih sampai ke hati daripada cakap berapa banyak cakap da'wah mari kita masuk Islam orang tak tersentuh hatinya tapi dengan perbuatan yang sudah masuk Islam bersikap lembut sebagaimana kasih sayang kepada saudara itulah yang membuat saudara kita tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam ada seorang ulama namanya Al-imam Al-Hasan Al-Basri Imam Al-Hasan Al-Basri masuk dalam golongan tabi'in orang yang berjumpa dengan sahabat disebut dengan tabi'in sahabat yang berjumpa dengan Nabi disebut dengan sahabat Nabi beliau berada di kota Basrah Irak suatu hari Imam Hassan Al-Basri sakit lalu kemudian jirannya datang di Irak masih banyak yang tak Islam jirannya ini tak Islam dia masuk ke dalam rumah Imam Al-Hasan Al-Basri dia tengok di tempat tamu mana Imam Hassan Basri Hassan Basri dia ada di dalam bilik lalu kemudian tamu yang tak Islam tadi masuk ke dalam bilik sampai di dalam bilik dia tengok ada bejana ada tempat menampung air yang keluar dari atas wahai Hassan Al-Basri air apa yang tumpah dari atas ini kata Imam Hassan Basri saya tak tahu air apa saya tampung saja kata dia itu yang di atas itu adalah rumah saya tepi bukit bilik saya itu adalah tandas yang bocor airnya turun ke bawah sudah berapa lama engkau menahankan air ini kata Imam Hassan Basri Ishruna sana sudah 20 tahun agama apa yang mengajarkan engkau bersikap lembut baik hati seperti ini kata Imam Hassan Basri begitu kami diajarkan oleh Rasulullah maka saat itu dia juga berkata apa kata dia kalau begitu wahai Hassan Al-Basri saksikanlah dia masuk Islam bukan kerana ilmu Hassan Al-Basri dia masuk Islam bukan kerana hafazan Quran Imam Hassan Basri dia masuk Islam bukan kerana Imam Hassan Basri menyampaikan khutbah dia masuk Islam kerana adab Imam Hassan Basri maka apa kata ulama ada yang lebih tinggi daripada ilmu yang tinggi adalah adab maka betul ada satu kitab berjudul Al-Islam ma'jubun bil muslimin agama Islam terhijab kerana orang Islam agama Islam adalah agama yang sangat baik yang sangat lembut tapi begitu mereka masuk ke dalam Islam dia tengok orang Islam tidak selembut yang ada dalam Quran yang ada dalam hadis Nabi maka tampilkanlah tunjukkanlah sebagai seorang yang Islam yang berakhlakul karimah Allah Ta'ala tak ada memuji Nabi Muhammad wahai engkau Muhammad s.a.w. yang tahajjudmu sampai bengkak kakimu tak ada engkau Muhammad yang pergi ke Makkah melaksanakan haji dan umrah tak ada apa kata Allah memuji Nabi Muhammad sesungguhnya akhlak dengan akhlak itulah orang akan terbuka pintu hatinya setelah hatinya terbuka maka dia akan bersyahadat orang kalau disentuh akalnya dia akan melawan dengan akal juga kalau disentuh pikirannya maka dia punya pikiran juga tapi kalau yang disentuh adalah hatinya maka betul kata ungkapan sentuh dia tepat pada hatinya dia akan jadi milikmu untuk selamanya jadi kalau kita boleh menyentuh hati saudara kita dengan akhlakul karimah jangan macam berjumpa dengan orang dengan wajah yang cerah dengan wajah yang senyum Islam mengajarkan orang kaya boleh bersedekah dengan harta emas dan pera bagaimana dengan orang yang biasa biasa saja apa Adalah sadaqah. Orang yang kaya dia boleh membina masjid. Bagaimana kalau kita tak boleh membina masjid? Man salla isnatai asyarataraqah. Siapa yang sholat dua belas rakaat? Empat rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat selepas zuhur. Dua rakaat selepas maghrib. Dua rakaat selepas isyak. Dua rakaat sebelum subuh. Empat rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat selepas zuhur. Dua rakaat selepas maghrib. Dua rakaat selepas isyak. Dua rakaat sebelum subuh. Maka Allah binakan untuk dia satu tempat dalam syurga Masuklah dari pintu-pintu yang banyak Ada orang masuk syurga karena sodakohnya Ada orang masuk syurga karena jihad visabilillah Ada orang masuk syurga dari babus sholah karena sholatnya Ada orang masuk syurga dari babul kazimina anil ghaiz Menahan amarah kerana sabarnya Itulah mengapa syurga dibuat Allah pintunya banyak Karena banyak cara untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ada satu orang yang disebut Nabi Dia akan masuk syurga dari pintu mana yang dia sukai Dia adalah Abu Bakar sedik Dia masuk dari pintu sholah, dia masuk dari pintu sodakoh Dia masuk dari pintu sabar, dia masuk dari pintu jihad Mudah-mudahan kita andai semua pintu itu tidak terbuka Paling tidak salah satu pun terbuka Alhamdulillah Yang kita khawatirkan masuk ke sana semua pintu tertutup Na'udzubillah Maka diantara doa kita adalah Masukkan kami ke dalam syurga Ma'al-abrar bersama orang-orang yang baik Jadi ketika kita mengajak saudara masuk ke dalam Islam Dengan akhlak, dengan rahmat, dengan kasih sayang Kita tidak sedang memindahkan orang dari satu agama ke agama Islam Kita hanya mengembalikan dia kepada agama asalnya Karena dulu ruhnya sudah bersaksi Engkau lah Tuhan kami Tapi kemudian kami lalai Kami lupa Sebab mak kami tak Islam Sebab datuk kami tak Islam Sebab ayah kami tak Islam Kami lupa, kami lalai Orang yang lupa itu diingatkan lagi Kita pun tidak semuanya ingat Saya hanya boleh mengingat semua peristiwa yang terjadi pada umur lima tahun Lima, enam, tujuh, lapan Saya tak ingat bila saya belajar berjalan Saya tak ingat saat saya jatuh, telungkup, telentang Saya tak ingat kapan saya belajar bercakap Kita diingatkan oleh orang lain Kita tidak ingat Masumial insanu bi insanin illa linisyanihi Manusia ini disebut dengan manusia kerana lupanya Jadi asal kata manusia dari kata nasia Lupa Ada orang yang ingatnya hanya 20 jam sebelumnya Kalau ditanya yang semalam dia tak ingat Namanya dimensia Tapi ada yang lebih parah lagi Lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa nama Amnesia Kita bahas baru setakat manusia Kita lupa Orang yang lupa bahwa dia dulu pernah bersyahadat Maka dia diingatkan balik Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya Ini adalah ingat mengingatkan Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya Kadang saya ingat Saya lah yang selalu mengingatkan Pernah satu subuh saya bagi tazkirah tentang hadis Isbir Bersabarlah Lalu kemudian setelah itu bagi tazkirah Saya pun keluar, saya balik, saya bawa kereta Saya bawa kereta berdua dengan kawan saya Yang sama ikut dalam tazkirah itu Di tengah jalan, dalam perjalanan kami keluar nak bagi tazkirah juga Selanjutnya Tiba saja datang pemuda dari belakang Belia Dia membawa kereta yang cepat juga Saya pun kejar dia Lepas itu saya berhentikan Sebab dia macam nak main-mainkan kita Kata kawan saya Isbir Ustaz Abdul Sohamad Itu kan tajuk kita tazkirah subuh tadi Oh iya betul juga Kadang yang kita sampaikan pun kita lupa juga Jangankan Abdul Sohamad Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab kurang apa lagi Hafaz dia semua Quran Kalau Umar bin Khattab lalu di suatu jalan Maka syaitan akan lalu di jalan lain Syaitan takut berjalan di tempat jalan yang pernah dilalui Umar bin Khattab Kalau Abdul Sohamad Sama-sama berjalan dengan syaitan Umar bin Khattab yang begitu hebat pun Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal Dia cabut pedang Siapa yang mengatakan Muhammad mati Saya akan pancung kepalanya Lupa dia Lalu kemudian datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat Muhammad bukan Tuhan Dia hanya seorang Rasul Sebelumnya ada Rasul-Rasul Dan mereka meninggal Ibrahim meninggal Musa meninggal Kalau Muhammad SAW meninggal Atau dia dibunuh orang Apakah kamu akan berbalik ke agama kamu yang lama Jatuh pedang dari tangan Umar bin Khattab Lupa dia tentang ayat itu Padahal dia menjadi saksi turunnya ayat-ayat Al-Quran Dan dia termasuk dalam Qutabul Wahyi Yang menuriskan ayat-ayat Al-Quran Jadi memang kita ini adalah makhluk yang lupa Lupa bahwa dulu kita pernah bersyahadat Maka kita ingatkan balik Kadang di beberapa masjid Selepas solat Jumat Kepada semua jamaah Selepas solat Jumat ini Supaya jangan keluar dulu dari masjid Sebab Tuhan Imam kita akan membimbing Beberapa orang yang akan bersyahadat Lalu kemudian kita pun membimbing syahadat Ashadu Allah ilaha illallah Apa kata jamaah? Oh dia baru bersyahadat Sebenarnya itu adalah syahadat yang kedua Syahadat yang pertama Dulu Sebelum masuk ke dalam rahim ibu Sebelum lahir ke dunia Dia sudah bersyahadat di hadapan Allah Bala syahidnah Tapi dia lupa Orang yang lupa Dibawa balik Jadi kalau ada orang yang menuduh kita Ustaz Salat Menarik orang kepada Islam Saya tidak pernah menarik orang Dari luar Islam kepada Islam Saya tidak pernah memindahkan orang Dari satu agama kepada Islam Lalu yang awak lakukan itu apa? Saya sedang mengingatkan dia Bahwa dulu dia menyembah Allah Sekarang dia lupa Diingatkan lagi Bahwa yang kau sembah Sebenar-benar sembahan adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada satu orang yang bersumpah Tidak akan mau masuk Islam Sampai mati demi Allah Saya tidak akan masuk Islam Satu ketika Nabi bersama 10 ribu pasukan Datang ke kota Makkah Al-Mukarramah Ini perempuan dendam kesuman Dia bayar satu seorang budak hamba sahaya Namanya Wahsy Wahai Wahsy Kalau engkau menang Maka saya akan bebaskan kamu dari hamba Kamu tak lagi jadi sahaya Tugas kamu hanya satu saja Kamu membunuh Seorang Asadullah singa Allah Maka bunuhlah Hamzah bin Abdul Muttalib Maka pada perang badar Perang Uhud tahun ketiga hijrah Perang badar tahun kedua Perang Uhud tahun ketiga Dia bunuh Hamzah Selepas dia bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Dia lari Selepas dia lari Ke taif Lalu kemudian Nabi datang tahun ke-8 hijrah Ketika tahun ke-8 hijrah itu Nabi datang Tidak ada satu pun telinga Yang digunting Tak ada hidung yang dipotong Tak ada jantung yang dibelah Hindun ketika itu Apa yang dia lakukan Waktu di perang Uhud itu Dia ambil pisau Dia belah jantung Hamzah Dia keluarkan jantung itu Dari tempatnya Dia kunyah Membalaskan dendam mati Ayahnya Waktu perang badar Tahun ke-2 Perang ke-3 Dia tunaikan nazarnya Selepas nazarnya tertunai Dia bersumpah Tidak akan masuk Islam Sampai mati Apa yang terjadi tahun ke-3 Datang Nabi Muhammad S.A.W Panglima perangnya Bernama Sa'ad bin Ubadah Dari suku Aus Di Madinah ada dua Suku besar Pertama Aus Yang kedua Khazraj Apa kata Sa'ad bin Ubadah Hadha yaumul malhamah Ini hari balas dendam Dulu Jantung Hamzah Dikuyak Jantung Hamzah Maka hari ini kita pun akan Habiskan jantung mereka Kita akan potong telinga mereka Nabi memanggil Sa'ad Ta'al ya Sa'ad Mari kemari Hai Sa'ad Apa engkau katakan tadi Hadha yaumul malhamah Ini hari balas dendam Kata Nabi Hadha yaumul marhamah Lamnya dirubah dengan Ara Hadha yaumul malhamah Ini hari balas dendam Hadha yaumul marhamah Ini hari berkasih sayang Kita tak ada dendam Wahai Sa'ad Maka masuklah Nabi ke kota Maka al-mukarramah Yang dihancurkan Nabi 360 patung berhala Di dalam Ka'bah Ada lukisan Nabi Ibrahim Mengundi antara Ismail Dengan ishak Siapa yang akan disembelih Maka dibakar Dihancurkan Bersih semuanya Selepas dibersihkan semuanya Kata Nabi Wahai Bilal Naiklah ke atas Bilal naik ke atas Ka'bah Mengumandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Apa kata orang Quraish Yang belum masuk Islam Ketika itu Alhamdulillah Ayah saya sudah mati Sebelum hari ini Sehingga dia tidak Melihat Burung gagak hitam Ini naik ke atas Ka'bah Sebab Bilal Yang berkulit hitam Allah Nabi tidak menyuruh Usman yang naik ke atas Karena Usman berkulit putih Dan kaya Nabi tidak menyuruh Sayyidina Ali naik ke atas Karena Ali menantu Nabi Ali sepupu Nabi Ali saudara Nabi Ali Quraish Nabi tidak menyuruh Abu Bakar yang naik ke atas Abu Bakar Mertua Nabi Abu Bakar orang kaya Abu Bakar Quraish Yang naik ke atas Adalah Orang yang berkulit hitam Mesir Nubia Antara Mesir Dengan Sudan Ini Mesir Ini Sudan Ada satu Kawasan nama Nubia Itulah kampung Bilal bin Rabah Orang di Nubia ini Kulitnya dua saja Hitam dan hitam sekali Tak ada Lain Tapi itulah yang disuruh Nabi naik ke atas Untuk memandangkan azan Untuk menunjukkan bahwa Islam Tidak memandang warna kulit kamu Tidak melihat kamu datang dari mana La farqa bainal arabi wal ajam Tak ada beza antara Arab Dengan yang bukan Arab Wa la farqa bainal abiyadi wal aswad Tak ada beza antara yang berkulit putih Dengan kulit hitam Kullukum min adam Semua kamu dari Adam Wa adam min turab Dan Adam diciptakan dari tanah Semua manusia ini Dari sejak mula Adam Sampai Adam Smith Semuanya dari tanah Jadi tak ada kita ini Yang ini dari perak Yang ini dari emas Yang ini dari batu Tak ada Ustaz Abdul Samad Ya Kalau memang betul kita ini Semua dari tanah Kenapa sifatnya macam-macam Ada baik ada tak baik Ya macam tanah juga Tanah itu pun ada baik Ada tak baik Kalau kawan ini susah Membayar hutang Itu dari tanah liat Kawan saya ini Nak berkelahi saja Itu dari tanah sengketa Kita ingin Kita ingin Diajarkan dalam Islam Bahwa kita ini Sawasiyah kaasnanil musti Kita sama semuanya Di hadapan Allah Tak ada beza Yang paling mulia Di hadapan Allah adalah Inna akramakum Indallah Ats'akum Orang yang paling takut Kepada Allah Dan takut itu Letaknya di dalam Tak nampak Tiga kali kata Nabi At-taqwahahuna 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 Letaknya di dalam Yang lain daripada itu Adalah penilaian manusia Saja Maka ketika Nabi S.A.W. Sampai ke kota Makkah Lalu kemudian Datanglah Perempuan yang dulu Mengunyah jantung Hamzah Nama perempuan itu Hindun Mohon maaf Kalau ada perempuan Nama Hindun Yang ini dah baik Kata Hindun Orang ingat Cakap dia dulu Hindun Dulu kamu cakap Kamu tak akan masuk Islam Sekarang kamu kenapa Bersyahadat Kenapa kamu masuk Islam Kata Hindun Saya tak ada masuk Islam Itu tadi bersyahadat Islam itu yang masuk Ke dalam hati saya Begitulah pandainya dia Jadi kalau ada Nanti orang yang nak Masuk Islam Tapi bila kita ajak Kata dia Saya ini sebenarnya Nak syahadat masuk Islam Kenapa tak bersyahadat Saya dulu pernah bersumpah Tak nak masuk Islam Nah ini caranya Jangan katakan Kau masuk Islam Tapi Islam itulah Yang masuk ke dalam hatimu Ketika orang berkata Amanna Maka turun ayat Qul lam tu'minu Jangan katakan kamu Walakin kulu aslamna Katakanlah kamu Hanya baru berislam Walamma yadkulil imanu Fi kulubikum Dia belum lagi masuk Kedalam hati kamu Jadi orang Tidak merasa asing Saya ini baru masuk Islam Dia tidak mengatakan Saya ini datang Ketempat ini Tempat yang baru Tidak Orang yang masuk Islam Dia bukan datang Ketempat yang baru Dia sedang kembali Ke rumahnya Yang asal Rumah dia yang asal Adalah Islam Lalu kemudian Dia lupa Dia berjalan kesana Dia berjalan kemari Pada akhirnya Dia akan balik lagi Kedalam agama Islam Mereka mengatakan Ibrahim adalah Yahudi Mereka mengatakan Ibrahim adalah Nasara Dibantah Allah Makan Ibrahim Yahudian Ibrahim bukan Yahudi Walanasranian Ibrahim bukan Nasara Walakin Ibrahim adalah seorang Yang muslim Dan kita tidak Mempersukutukan Allah Dengan sesuatu Apapun Ketika sudah masuk Islam Maka jangan merasa asing Jangan merasa aneh Jangan merasa Tidak selesa Karena sesungguhnya Engkau sudah kembali Ketempatmu yang asal Menjadi seorang Muslim Yang menyerahkan dirinya Kepada Allah Subhanahu Islam mengajarkan Kesucian Kebersihan Maka selepas bersyahadat Dia mandi Mandi masuk Islam Begitu juga dengan Orang Islam Yang bersalah Berdosa Ada orang Islam Asalnya Islam Ayahnya Islam Maknya Islam Tapi dia sempat Silap Khilap Salah Buat salah Berdosa Maka paling elok Mandi Namanya mandi Tawbat Bukan mandi masuk Islam Bagaimana mandi Tawbat Ustaz Basah semua Dari ujung kaki Hingga ke ujung rambut Boleh saya mandi Di bilik Boleh Mandi di Swimming pool Boleh Apalagi di Brunei Darussalam Negeri yang indah Di tepi laut Boleh saya mandi Di laut Boleh Mandi di laut Bukan cuma dosa Hilang Orangnya hilang sekali Selepas itu Kemudian Ya tatahar Berhuduk Selepas itu Yusalli Raka'ataini Sembah yang dua raka'at Saya belum lagi hafaz Iftithah sunat Baca ayat pun sunat Baru masuk Islam Allahuakbar kabirah Tak hafaz Ayat-ayat pendek Tak hafaz Baca saja Al-Fatihah Al-Fatihah pun tak hafaz Maka carilah ayat Sebanyak Panjang Al-Fatihah Tujuh ayat Tak juga hafaz Maka diulanglah Basmalah Tujuh kali Sepanjang Al-Fatihah La solata Tidak sah solat Liman lam yakra' Bifatihah til kitab Bagi sesiapa saja Yang tidak membaca Al-Fatihah Tidak ada iftithah Tidak ada ayat Hanya Fatihah saja InsyaAllah Dua tiga hari Sudah mengingat Bismillahirrahmanirrahim Kenapa tidak Bismillahil azizil hakim Kenapa tidak Bismillahil jabbaril mutakabbir Kenapa tidak Bismillahil qawiyil matin Kenapa Bismillahirrahmanirrahim Karena yang di awal Ali pertama jumpa Yang ditampilkan adalah Rahman Kasih sayang Rahman Kasih Rahim Sayang Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Kasih Dan Sayang Nanti Puan-puan ditanya oleh Anak Tuan juga begitu Ayah Mak Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Kasih Dan Sayang Apa beza Kasih dan Sayang Kalau Kasih Itu Kasih Kalau Sayang Itu Sayang Ar-Rahman Semua Dapat Yang Baik Dapat Yang Tak Baik Pun Dapat Yang Taat Dapat Yang Maksiat Pun Dapat Macam Orang Perihara Ayam Pagi-Pagi Dia Bagi Padi Beras Semua Ayam Dapat Ayam Yang Baik Ayam Jantan Ayam Betina Ayam Kecik Ayam Besar Semua Dapat Begitulah Allah Membagi Rahman Tapi Kemudian Ada Yang Dapat Rahim Rahim Hanya Orang Beriman Saja Makanya Kalau Kita Baca Ayat Ghafurur Rahim Tak Ada Ghafurur Rahman Karena Ghafur Ampunan Allah Hanya Diperolehi Oleh Orang Yang Dapat Rahmannya Saja Bismillahirrahmanirrahim Selepas Itu Alhamdulillah Segala Alhamdulillah Segala Puji Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz Abdul Sohman Kalau Sudah Sampai Ke Brunei Darussalam Masya Allah Tabarakallah Yang Memanggil Yang Menghimbau Yang Menyebutnya Adalah Yang Mulia Yang Berhormat Pihin Datuk-Datuk Datin-Datin Yang Kami Menguliakan Ustaz Abdul Sohmat Profesor Sheikh Doktor PhD Datuk Semua Satu Lagi Tinggal Yang Belum Almarhum Semua Sudah Disebutkan Tapi Bagaimana Supaya Melembutkan Hati Kita Kita Katakan Alhamdulillah Semua Ini Milik Allah Dia Pinjamkan Sikit Saja Kepada Saya Sebelum Kematian Datang Kita Pakai Selepas Itu Nanti Balik Lagi Kepada Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ketika Kita Katakan Rabb Makna Rabb Tiga Dia Yang Mencipta Saya Dia Yang Mengatur Hidup Saya Dia Yang Memberi Rezki Kepada Saya Maka Ketika Kita Dalam Susah Hati Kita Merasa Sendiri Kita Merasa Takut Kita Merasa Cemas Maka Dikuatkan Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dia Yang Mencipta Saya Dia Yang Mengatur Hidup Saya Dia Yang Memberi Saya Rezki Ar-Rahman Ir-Rahim Di Ulang Dua Kali Biasanya Kalau Ulang Dua Kali Itu Penekanan Makna Esok Kita Ada Jemputan Majlis Awak Datang Ke Tak Datang Saya Datang Dia Tanya Datang Ke Tak Datang Saya Datang Datang Ke Tak Datang Wallahi Tallahi Billahi Saya Datang Biasanya Penekanan Itu Untuk Menguatkan Hati Ar-Rahman Ir-Rahim Maliki Dia Yang Memiliki Hari Akhirat Nanti Kita Semua Akan Kembali Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kaya Jangan Bangga Karena Hidup Sementara Yang Susah Jangan Putus Asa Karena Kesusahan Juga Sementara Yang Kekal Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maliki Selepas Itu Kita Minta Kepada Dia Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Nasta'in Kepada Engkau Kami Menyembah Kepada Engkau Juga Kami Meminta Tolong Sebab Ada Setengah Orang Iyaka Na'abudu Tapi Nasta'in Tidak Kepada Allah Iyaka Na'abudu Wa Bomuh Nasta'in Tak Betul Kita Mintanya Kepada Dia Saja Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Nasta'in Selepas Itu Kita Minta Hidayah Kenapa Kita Minta Hidayah Lagi Kita Dari Islam Hidayah Ini Kan Untuk Orang Yang Tak Islam Masuk Islam Hidayah Ada Dua Yang Belum Masuk Islam Kita Mintakan Hidayah Supaya Dia Bersyahadat Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wa Asyadu Anda Muhammad Rasulullah Ada Pun Yang Sudah Dapat Hidayah Dalam Islam Supaya Dia Istiqamah Itu Hidayah Yang Kedua Istiqamah Sembayang Istiqamah Berpuasa Istiqamah Bersulaturahim Istiqamah Dalam Iman Dan Islam Itu Maka Kita Minta Sehari Semalam Ihdinas Siratal Mustaqim Jalan Yang Mana Siratal Lazina An'amta Alayhim Yang Pernah Kau Berikan Kepada Empat Orang Minan Nabiyin Nabi-Nabi Wasiddiqin Orang Yang Benar Syuhada Orang Mati Syahid Was Salihin Orang Yang Soleh Bukan Jalan Yang Dua Ghairul Magdubi Alayhim Gha'irul Magdubi Alayhim Walabbalin Semuanya Mengatakan Amin Amin Istajib Ya Allah Kabulkanlah Ya Allah Jangan Diam Ketika Semuanya Mengatakan Amin Ucapkanlah Amin Siapa Yang Amin Yang Bersesuaian Dengan Amin Malaikat Maka Diampunkan Allah Semua Dosa-Dosanya Kadang Ada Orang Sembayang Dia Tak Ada Sebutkan Amin Amin Kalau Kita Kata Amin Percayalah Amin Jujur Dan Amanah Amin Amankanlah Dia Ada Panjang Pendek Beza Dengan Bahasa Inggris Beza Dengan Bahasa Melayu Lapar Lapar Sama Saja Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Tarik Dengan Tarik Maka Kita Semua Diberikan Masa Untuk Belajar Ada Idram Ada Ifa Ada Gunnah Ada Qalqalah Normatif Jumpa Dengan Qaf Masya Allah Para Qari Para Alim Para Ulama Penghapal Quran Johan-Johan Internasional Yang Ada Di Makkah Di Mesir Semuanya Dikumpulkan Di Brunei Darussalam Maka Tinggal Belajar Saja Lagi Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Belajar Membaca Al-Quran Rubba Talil Quran Wal Quranu Yal'anuh Berapa Banyak Orang Baca Quran Dilaknat Oleh Quran Kenapa Dilaknat Quran Kerana Tak Betul Bacaan Alhamdulillah Saya Tak Pernah Salah Baca Al-Quran Kenapa Tak Pernah Salah Sebab Saya Tak Pernah Baca Quran Lebih Baik Pernah Salah Sebab Pernah Baca Daripada Tak Pernah Salah Sama Sekali Bila Kita Dah Berusaha Tetap Juga Tak Mampu La Yukallifullahu Nafsan Illa Usaha Allah Tidak Membebani Kita Lebih Daripada Kemampuan Kita Di Dalam Sembayang Kita Sedang Menghubungkan Diri Kita Connecting Dengan Allah SWT Hidup Ni Susah Hidup Ni Payah Cubaan Banyak Hidup Ni Berat Hidup Ni Besar Engkau Maha Besar Allahu Akbar Kabira Wahai Abdul Samad Engkau Dipuji Dimuliakan Orang Walhamdulillahi Kathira Engkau Suci Engkau Bersih Abdul Samad Wasubuhanallahi Bukaratawwa Asila Aku Sedang Menghadapkan Wajahku Kepada Siapa Wajahtu Wajahia Liladhi Fataras Samawati Wal Arda Hanifan Musliman Hidup Ni Susah Hidup Ni Payah Serahkannya Semua Pada Allah Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin La Syarikalahu Wa Bidhalika Umirtu Wa Anaminal Muslimin Jadi Iftita'ah Itu Adalah Perenungan Kita Kepada Allah Kadang Orang Kerana Selalu Sembayang Subuh Zuhur Asar Maghrib Insya'adhu Tahajud Kobli Abang Dia Dia Tak Ingat Lagi Tahap Yang Dia Baca Iftita'ah Fatihah Ayat Satu Nafas Sembayang apa namanya Valentino Rossi Maka kita Mesti ada Kata Syih Ali Jum'ah Di antara yang membantu kita khusyuk Nafas Jadi tetap nafas dijaga Saya Kalau Iftita'ah Saya Bagi Empat Nafas Allahu Akbar Kabira Wa Alhamdulillahi Kathira Wa Subhanallah Bukratau Wa Asila Wajah tu wajah Illa di fatra Samawati Wal Ardu Hanifan Muslim Wa Ma'ana Minal Mushriki Inna Salati Wa Nusriki Wa Mahyaya Wa Mu'ati Allah Rabbil Alamin La Syarikalahu Wa Bidhalika Umirtu Wa Anaminal Muslimin Fatihah Ustaz Kalau Boleh Tujuh Ayat Tujuh Nafas Baik Saya Satu Nafas Boleh Yakinkan Boleh Ambil Nafas Lagi Dari Pangkal Kita Khawatir Tujuh Nafas Lepas Tak Balik Ke Pangkal Lagi Kalau Fatihah Saya Satu Nafas Boleh Oke Tak Salah Tarik Nafas Panjang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Wa Middini Iyakan A'budu Iyakan Asta'inuh Dina Surat Al-Mustaqima Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Walil Maudhubi Alayhim Walad Dhalin Amin Tapi sunnahnya Dalam Sahih Muslim Nabi Membaca Dengan Mat dan Waqaf Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tapi Imam kami Lain Ustaz Bagaimana Dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim Nah itu Musabakah Tentu Kita sesuaikan Dengan Keadaan Jawaah Kita Di antara Duduk Antara Dua sujud Disitulah Kita sedang Meminta Lapan Permohonan Kepada Allah Rabbil Firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Lapan Doa paling banyak Minta kepada Allah Antara dua sujud Tapi disitulah Banyak manusia yang lupa Lalu kemudian Pada tashahud Di akhir Kalau di awal Empat Kita serahkan Pada Allah Inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamati Lillah Maka pada tashahud Empat juga At-tahyatul Mubarakatuh Salawatul Tayyibatul Lillah At-tahyatul Segala penghormatan Mubarakatul Segala keberkahan Salawatul Segala salat-salat Doa-doa Tayyibatul Segala yang baik-baik Bukan punya saya Lillah Lalu kemudian Kita hubungkan lagi Kita ulang syahadat Ashhadu An la ilaha illallah Wa ashhhadu Anna muhammadan Rasulullah Selepas itu Kita Bersama Rasulullah S.A.W. Allahumma S.A.W. Wa'ala Ali S.A.W. Kama S.A.W. Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala Ali S.A.W. Allahumma Ba'arak Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Lab Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa'ala Ali Sayyidina Ibrahim Cukup, ibarat makan kalau hanya setakat nasi, lauk, cukup Tapi kalau kita mau sempurna, ada buahnya, ada di zatnya, ada semuanya Maka kita tambah Mulut ketika solat, mengucapkan Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn al-Arz Datang orang bertanya, ya Khabbab, engkau kalau solat, pernah menengok Nabi? Nabi itu kalau solat, mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi kalau solat, mulutnya bergerak Dari mana engkau tahu mulut Nabi bergerak? Saya tengok janggutnya bergoyang Kenapa janggutnya bergoyang? Karena rahangnya bergoyang Kenapa rahangnya bergoyang? Karena mulutnya membaca Pada solat zuhur dan asar Sekarang ada orang solat, mulut tak bergerak Allahu Akbar Ini semua adalah Tapi kalau saya baca, nanti kawan saya sebelah terganggu Yang terganggu itu kalau dia baca sampai pada tashwish Mengganggu Tapi kalau pada hamsah Hamsah hanya didengar setakat telinga dia Maka dia tidak akan mengganggu orang lain Begitulah kita diajarkan Selepas itu kita salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bersalaman Bersalaman Eh, mana boleh bersalaman selepas sembayang? Kata Imam Nawawi Kalau sebelum sembayang tadi dia tak ada bersalaman Selepas sembayang dia baru bersalaman Sunnah Kalau sebelum sembayang dia sudah bersalaman Selepas sembayang dia salaman lagi Mubah Begitu kata Imam Nawawi Ahli hadis dia yang mensyarah suai muslim Tak salah Sekarang ini ada pula orang melarang Musafah lepas sembayang Yang tak boleh itu sedang sembayang salaman Itu tak boleh Eh, pihin ini Itu tak boleh Kalau kita lepas sembayang apa salah? Tak baik Lepas sembayang Duduk Berzikir Mengingat Allah SWT Istighfar Kalau saya jadi Imam Saya kuatkan Saya dibagi maklumat 60 minit Masih ada 5 minit lagi Maka istighfar Astaghfirullahaladzim 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 La ilahilallah Lawla syarika Lahul mulku Walahul hamdu Yuhi Wa yumitu Wa ala kulisya'in qadir Allahumma antas salam Kenapa Ustaz Samad jaharkan? Sebab di belakang ada orang baru masuk Islam Kenapa Ustaz jaharkan? Di belakang ada budak kecil yang belum tahu bacaan sembayang Kenapa Ustaz jaharkan? Di belakang ada orang yang baru taubat Baru ini dia sembayang Sebab kalau kita tak baca jahar Anak kita sembayang mazid Balik itu dia ke rumah Ditanya emak Apa kata Imam tadi? Dia tak tengah apa bacaan imam? Itulah maka kita baca jahar Selepas itu kita pun berzikir Lepas itu berdoa bersama Ad-da'i wal mu'min fil ajri sawak Yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya Sama Qad uji bad da'wat tukuma Doa kamu berdua dikabulkan Allah Padahal yang berdoa Nabi Musa Yang mengaminkan Nabi Harun Amin 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 Kita di Brunei Darussalam Tak masalah menyebutkan Amin Tidak ada masalah Yang jadi masalah sekarang di Indonesia Tak boleh menyebut Amin Sebab dah dekat nak pilihan raya Itulah 60 minit yang boleh saya sampaikan Ada dua soalan saya jawab Apa pandangan yang mulia ustaz Tentang mu'alab yang merujuk dan mempelajari ilmu agama Melalui Youtube Media sosial dan secara berguru Yang pertama Yang pertama yakinkan ustaz yang ada di Youtube itu memang ada di alam nyata ini Eh apa maksud ustaz Sebab ada beberapa yang di Youtube dia tak ada Di Youtube dia ada Tapi bila saya ke Malaysia dia tak ada Upin Ipin Jarjid Bang Saleh Meme Tak ada Sekarang ini ada AI Itu dia ada suara Ada rupa Tapi orangnya tak ada Jangan Kita tak belajar dengan dia Dua Belajar dengan ustaz Syekh Tuan Guru Habib Yang ahlus sunnah Wal jamaah Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Tiga Akidahnya Imam Abu Hassan al-Ash'ari Sifat 20 Wujud kidambak Mu'khalafatul Hawadisi Qiyamunuh bin Nafsih Wadhaniyah Qudrat radhat ilmun hayat Sama basar kalam Fekahnya bermazhab Kita pakai mazhab syafi'i Dan tasawufnya Tasawuf sunni Bukan falsafi Tasawuf Imam Abu Hamid al-Ghazali Kalau kita belajar dengan dia Maka sanat hubung kita Tersambung dengan dia Begitu kata Imam Syafi'i Kalau gurumu Membacakan hadis Kepadamu Engkau mendengar Maka saat merewayatkan Nanti engkau boleh mengatakan Haddathana Abdus Somad Kalau engkau yang Membacakan hadis Kehadapan dia Dan dia mengangguk Bersetuju Maka saat merewayatkan Engkau katakan Akhbarana Itu beza Haddathana Akhbarana Ambaana Nabbaana Bagaimana kalau Abdul Somad Meriwayatkan Hadis subuh Rabu Di Pekambaru Riau Baca Riyadus Salihin Ada pelajar Dari UNISA UNISA Yang mendengarnya Di waktu yang sama Di Bandar Seri Begawan Saya tanyakan itu Kepada Syekh Abdul Mun'im Bin Abdul Aziz Bin Siddiq Al-Ghumari Semua sanat-sanat Sadah Ghumariyah Kepada beliau Syekh Bagaimana kalau ada orang Mendengar Pembacaan Majlis Hadis Apakah boleh Dia katakan Haddathana Kata Syekh Abdul Mun'im Boleh Bagaimana boleh Dia tak berjumpa Dalilnya mana Sebab sahabat Sahabat Nabi Meriwayatkan Hadis dari Sayyidatuna Aisyah Aisyah ada Di balik tirai Balik hijab Dan sahabat Mengatakan Haddathatna Aisyah Boleh Dia juga ada Balik tirai Apa nama tirainya Streaming Melalui channel Ustaz Abdul Somad Official Subscribe Like Share And Comment Boleh Lalu bagaimana Kalau yang dia dengar itu Bukan Mubasyir Tidak live Tapi recording Yang dirakamkan Yang direkodkan Maka dia sama Seperti Wijadah Mengambil hadis Yang paling tinggi Adalah Sama Mendengar Ada yang paling rendah Namanya Wijadah Wijadah sama Macam kita baca kitab Baca buku Wajat tufi kitabi fulan Jadi kalau dia mendengar Secara live Maka dia Adalah sama Tapi kalau tidak Tapi Ustaz Tak ada ijazah kan Saya kalau mengajar Saya katakan Ajastukum jami'amar Wiyati Wa mu'allafati Wa mu'allafati Saya ijazahkan Semua yang saya ajarkan Kepada muslimin-muslimat Yang mendengar Yang ikut baik live Maupun yang melihat Maupun yang menonton Supaya itu menjadi Amal jariah Buat kita bersama InsyaAllah Tetap belajar Walaupun tidak jumpa Bagaimana cara Membawa ahli keluarga Yang non-muslim Memilih Islam Sebagai pegangan hidup Sedangkan kami sendiri Adalah mu'allaf Yang kekurangan Dari segi ilmu Mengajak bukan dengan ilmu Tapi dengan akhlak Mengajak bukan dengan ilmu Tapi dengan Budi pekerti Adab Sepan Santun Suri taulah Dan contoh yang baik-baik Itulah yang akan Menyentuh hati mereka Untuk masuk Islam Nanti selepas Dia masuk Islam Barulah dia belajar Kepada guru-guru Para alim Para ulama kita InsyaAllah Itulah 60 minit Yang saya sampaikan Kepada saudara-saudara saya Mudah-mudahan Bermanfaat Kita tak pernah berpisah Esok pagi Saya akan teruskan Kemiri Terus ke Kucing Terus balik Pada hari Isnin Ke Pukang Baru Riau Sumatera InsyaAllah Kita tetap bersama Dalam doa Dan kita tetap bertemu Dalam kajian-kajian Riyadus Salihin Subuh Rabu Lalu kemudian At-Tarrib Wat-Tarhib Petang Jumat Itu yang kita baca kitab InsyaAllah Soal-soal jawab Boleh Tentang masalah sembayang Tentang masalah puasa Tentang masalah maulid Tulis saja Di Youtube itu Hukum Talqin Mayit U I U I S Semua ada Semua dah ada Tinggal kita tengok Kita baca Kita dengar Kita amalkan Saya dimintakan Untuk di akhir membaca Kita sama bersolawan Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bi Bismillah Wa Bilhadi Rasulillah Wa Kulli Mujahidin Lillah Bi Ahlil Bad Ria Allah Mudah-mudahan Dengan bersolawat Allah Naikkan kita Sepuluh derajat Kemuliaan Allah Berikan kita Sepuluh Kebaikan Allah Hapuskan Semua dosa-dosa Kita dihadapan Allah Dan kita diakui Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Itulah yang boleh Saya sampaikan Terima kasih atas Segala perhatian Mohon maaf Atas segala Kehilapan Dan kesilapan Saya tutup Dengan pantun penutup Kerana kita berada Di bumi Melayu Menangkap puyuh Di Bukit Selasih Thank you Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh